Kalah dalam pemilu 2024 lalu, dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden meminta pemungutan suara atau pil pres diulang. Alih-alih mempersoalkan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, dua kubu capres-copres yang kalah justru mempersoalkan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Setelah Komisi Pemilihan Umum KPURI memutus hasil pemilihan presiden 2024 lalu, dua kubu yang kalah telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kubu pasangan calon presiden nomor urut satu Anies Muhaymin terlebih dahulu menyampaikan gugatan ke MK pada akhir pekan lalu. Kubu nomor urut satu menyatakan menolak hasil pemilu 2024 dan meminta pemungutan suara ulang tanpa keikut sertaan Gibran Raka Buming Raka. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti calon wakilnya silahkan siapa saja diganti, mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Sementara kubu nomor urut tiga yang mendaftarkan gugatannya kemudian juga meminta agar pemilihan presiden diulang. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan Paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaktarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Namun mantan anggota KPU Ilham Saputra menilai bahwa tuntutan agar pemungutan suara ulang di seluruh wilayah agak sulit dikabulkan. Apakah nanti ada PSU di beberapa daerah? Mungkin nanti juga bisa aja, kalau misalnya terbukti cuma hanya di beberapa daerah saja. Dan kemudian rekomendasikan PSU-nya di situ saja misalnya. Atau kemudian semua dan sebagainya. Nah tentu ini, walaupun selama ini, selama pemilu kita belum pernah menemukan ya, ada pemungutan suara ulang untuk Pilpres. Nah itu yang dilakukan adalah untuk Pilkada dan juga untuk Pilek. Ya seperti itu. Lantas, apakah pemilihan Presiden memang bisa diulang? Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 22 April untuk menentukan nasib Presiden terpilih. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.